Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat semuanya Sehat mental dan juga Sehat fisiknya Kenapa sehat mental ini penting? Karena ada sebuah perisiwa Kasus yang viral di Jember yang baru-baru ini Kita baca beritanya sebagai berikut Dari gambar tersebut Kamu bisa melihat ya Betapa mengerikan ya Kalau ada seseorang yang memberikan wafer Kepada anak-anak Kemudian ngetahunya isinya adalah benda tajam Pada saat menerima anak-anak itu Bisa dibayangin gak? Apa yang terjadi sama si anak itu? Kalau sampai ketelen Kok kepikiran sih? Kok bisa? Kok nekat sih? Akhirnya membuat saya tertarik untuk menganalisa Apa sih menyebabkan seseorang berperilaku seperti ini Di tengah-tengah kondisi PPKM seperti ini ya Apa ya alasannya? Nah dari artikel-artikel ini Ternyata ada hal yang mengganggu orang tersebut Untuk berperilaku seperti itu Dasarnya apa? Dasarnya adalah karena ia mengalami depresi Nah teman-teman yang dilakukan sama si pelaku ini adalah membeli wafer Terus diambil si lab Dan menambah tajam masuk ini Bila-bila diatur-atur Diambur-amburi sedemikian rupa Kemudian dipakai korek api Dilem lagi Terus dia keliling Dikasih ke anak-anak yang depan rumah Gitu loh Kok sampai seperti itu? Kalau memang dia ada dendam Kan harus Dia ngeyebarin ke semua anak Bukan ke satu Gitu loh Yang jadi persoalannya adalah Kenapa dia sampai melakukan seperti itu ya? Nah ini harus dikaji lebih dalam lagi Nah akhirnya polisi mencari tahu dong siapa sih yang nyebarin ini Ditangkeplah selama bapak berusia 43 tahun Dia melakukan hal ini karena ia sendiri mendapatkan kiriman makanan yang juga berisi alat-alat benda-benda tajam Jadi karena ia mendapatkan kiriman makanan yang berisi benda-benda tajam Jadi ia pun dendam Dendamnya itu ia lampiaskan kepada anak-anak memberikan wafer yang berisi benda-benda tajam Dan ia berkeliling karena alasan itu Selain itu ia ingin menolak bala katanya Menolak bala dengan cara membalaskan dendamnya Nah itu dua alasan sebenarnya yang disampaikan kepada pihak polisi ya Awalnya pelaku melakukan ini karena ritual tolak bala Selain itu juga ia menceritakan bahwa ia pernah mendapatkan kiriman makanan dari orang lain Jadi bentuknya karena ia mendapatkan kiriman makanan dari orang lain dan tolak bala Maka ia melakukan perilaku tersebut untuk menyakiti orang lain Dengan cara mengisi wafer tersebut dengan benda-benda tajam Nah apakah kita bisa menerima logika berpikir seperti itu? Setelah dianalisa saya mencari lagi sumber lainnya Didapatlah informasi Dan ternyata dari informasi lainnya dinyatakan oleh pihak keluarga Yang bersangkutan ini ternyata mengalami gangguan mental Selain itu ia juga mengalami depresi Nah saya menggali lebih lanjut informasinya Karena kayaknya ada yang salah Kalau misalnya alasannya sekedar dapat makanan Kemudian dikirim lagi benda-benda tajam Dengan alasan ritual Ternyata pada saat saya menggali informasi mencari lagi Ada informasi dari keluarga yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini mengalami depresi Depresi di tengah PPKM seperti ini Distimulasi oleh tekanan yang tentu saja akan menimbulkan perilaku-perilaku Tidak hanya menyakiti diri sendiri Bisa menyakiti orang lain Nah masuk pembahasan mengenai apa sih yang dimasuk dengan depresi di tengah PPKM seperti ini Apa sih yang dimasuk dengan depresi? Depresi itu adalah gangguan mood dari seseorang yang mengalami kesedihan yang demikian luar biasanya Kemudian juga ia memiliki sebuah sikap atau emosi yang tidak peduli dengan lingkungan Terhadap dirinya sendiri juga ia tidak begitu peduli Orang-orang yang mengalami depresi ini biasanya akan menangis tanpa alasan Terus menerus merasakan kesedihan yang begitu dalam Nah pasti kamu pernah merasakan sedih Tapi kalau sampai sedih kamu berlarut-larut selama 2 minggu lebih Kemudian juga kamu sudah mulai menutup diri Sudah mulai tidak kemana-mana Kamu bisa dikategorikan disebut dengan depresi Tapi harus bisa mendapatkan statement tersebut dari seorang pakar profesional atau ahlinya Depresi yang dibiarkan tanpa ada solusi itu bisa berakibat kemana-mana Bahkan yang paling mengkhawatirkan adalah menyakiti dirinya sendiri Oleh sebab itu apabila seseorang mengalami ciri-ciri depresi Segera untuk bisa mendapatkan layanan bantuan secara profesional Tidak dibiarkan Ciri-cirinya apa aja sih? Ada dua ciri dari seseorang mengalami depresi Secara psikologis dan secara fisik Kita masuk secara psikologis ya Pertama adalah orang yang mengalami gejala psikologisnya Ia mengalami kecemasan yang berlarut-larut Ia mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan Ingat loh Kekhawatiran atau kecemasan itu tidak ada Thingsnya Tidak ada sesuatu Tidak bisa diprediksikan Tapi kalau takut Hal tersebut di depan mata Kalau kecemasan Gak ada landasannya Dan belum terjadi Jadi kamu bisa membedakan ya Jadi kalau kamu mengalami serangan tersebut Bedakan Apakah aku ini takut atau aku cemas? Misalnya kamu mau disuntik Terus kamu aduh 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 Nah kamu bisa bedain gak? Oh kamu takut disuntik Atau kamu cemas itu suntik Kalau takut orangnya udah memasukin Nanti kamu takut Kalau cemas kamu mau berangkat Kamu cemas Belum Belum ada visualnya Bisa dibedakan ya Nah yang berikutnya Yang kedua adalah Tidak stabil secara emosi Emosi itu kan perasaan Jadi gak stabil swing Dia bisa nangis tadi saya bilangin Nangis yang dua minggu itu gak berhenti Dua minggu ya Kita gak terentangnya dua minggu Mungkin kalau kehilangan Broken heart Nah itu part bagiannya tuh bisa Kalau berat lalu bisa mengakibatkan depresi Nah pada saat dua minggu menangis Gak usah nunggu sampai dua minggu kali Dua hari aja nangis-nangis terus aja tanpa berhenti Segera mendapatkan layanan secara psikologis Kemana sih Ya segera langsung akses ke Instagram Kopi psikolog Kamu bisa ngeklik Kamu nangis setengah malam Ada psikolog Kamu nangis pagi-pagi Ada psikolog Kamu nangis Oh udah jam berapapun Ada psikolognya Stand by buat kamu Kemudian yang ketiga adalah Merasa putus asa dan frustasi Putus asa itu Kayak gak punya harapan Kayak Aduh aku udah gak ada harapan lagi deh Kayaknya kayak kalau hidup juga percuma deh Kayaknya orang gak memahami aku Kayaknya Aku sendiri Aku gak ada siapa-siapa Nah frustasi itu Dia gak bisa mengeluarkan perasaannya Karena stuck Karena stuck itu apa sih Kayak Kayak berhenti disitu Tanpa ada solusinya Misalnya Orang yang mengalami masalah mental Karena kondisi PPKM ini Terus dilarang untuk mengungkapkan perasaan Nah itu efeknya bisa mengakibatkan depresi Oleh sebab itu Penting banget dibangun ketahanan mental Nanti kita akan masuk pembahasan mengenai ketahanan mental ya Kemudian kita masuk sekarang Ciri-ciri depresi secara fisik Agar kamu bisa membedakan teman kamu yang mengalami depresi secara fisik Baupun psikologis yang membutuhkan melayanan psikologi secara Nah kalau secara fisik Seseorang yang mengalami depresi Pertama Ia merasa kelelahan Tidak bertenaga Padahal baru bangun tidur Tapi merasa capek Kalimatnya yang dibalik-balik Belangin adalah Aku lelah Aku capek Aku lelah Aduh gak tau deh Aku capek Aku capek Aku capek Nah itu tuh udah ciri-ciri yang mengalami depresi Lelah itu Orang kalau bangun pagi kan seger ya Ini Kok Kayaknya gak ada tenaga Kok Kecuali kalau udah seharian Aktivitas Capek Lu tidur Nah itu lah ini ya Kalau misalnya bangun-bangun tidur Jadi mulai lelah Segera mendapat layanan psikologis Yang kedua Dia merasakan pusing dan nyeri Tanpa alasan yang jelas Jadi kayak sakit kepala yang berat banget Kemudian juga Tanpa alasan yang jelas Bagian-bagian tubuhnya merasa nyeri banget Nah itu Bukan karena virus Bukan karena apapun Tapi karena psikosomatis Nah untuk kamu yang lagi isoman nih Kamu harus 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 Relax banget Agar kamu tidak merasa nyeri Bukan karena virusnya loh nyeri Orang yang isoman itu kan masuk ke kamar Masuk ke ruangan sendirian Saya khawatirnya bukan karena virusnya loh Tapi karena kamu sendiri Masalah mental kamu Ketakutan Nah yang berikutnya Yang ketiga adalah Menurutnya selera makan Jadi gak ada niat Gak ada semangat untuk makan Jadi kayak udah deh Gak usah ngapa-ngapain Udah lah gak ada minat Apa-apa Minum apa segala macam Udah gak ada minat Mandi udah gak ada minat sama sekali Nah kalau kayak gini Anggota keluarga kamu Adek kamu Atau kakak kamu Atau istri kamu Suami Segera langsung mendapatkan layanan secara psikologis ya Jangan dibiarkan saja Penyebab depresi itu sendiri Apa aja sih Dari kasusnya tadi itu Saya sampaikan adalah Mungkinkah orang tersebut pernah mengalami traumatis di waktu kecil Ya bisa saja Karena dia mendapatkan pemukulan Ada perpisahan dalam keluarga Atau persoalan-persoalan tersendiri Yang tidak diselesaikan Menjadi trauma Didiemin Bisa mengibatkan depresi Yang kedua Memiliki penyakit kronis atau serius Jadi orang-orang yang memiliki penyakit Secara serius Terus tidak diselesaikan Tidak dikeluarkan rasanya Apa yang dirasakan Itu juga bisa mengakibatkan ia mengalami depresi Jadi kalau misalnya Ada di sekitar kamu yang mengalami sakit yang berat Terus tidak dikeluarkan Nah itu agak sedikit bahaya ya Itu teman-teman yang isoman Segera kamu bisa menyalurkan perasaan kamu Dengan ngeklik ke popi psikolog Ya moga-moga bisa membantu kamu Untuk meningkatkan imunnya kamu Yang berikutnya adalah Orang tersebut memiliki gangguan riwayat mental Jadi gangguan secara mental sebelumnya Jadi sudah pernah didiagnosa Nah bisa mengakibatkan depresi Oh iya jelas Karena tidak diselesaikan di waktu lalu Tidak mentes minum obatnya Dan itu bisa kumat Seperti itu Jadi bisa terikol kembali Perilaku-perilaku Gangguan secara mentalnya Kemudian juga orang yang mengalami Tekanan batin dalam hal ini Masalah keuangan atau masalah rumah tangga Pentingnya dua hal ya Masalah keuangan lagi PPKM Mungkin kehilangan job atau pekerjaan Seperti kasus yang bunuh diri Percobaan bunuh diri Kemudian juga yang kedua adalah Karena masalah rumah tangga ya Keributan-keributan dalam rumah tangga Tidak diselesaikan Hingga mengakibatkan si orang itu menahan Karena ribut saban hari di rumah Itu juga bisa mengakibatkan depresi Ibu-ibu agak hati-hati ya Tidak membuat simulasi dalam keluarga Untuk menyebabkan suami mengalami depresi Atau suami juga hati-hati Tidak berperilaku yang mensimulasi Istri menjadi depresi Memiliki pola pemikiran yang negatif Atau toxic positivity Dimana seseorang itu berpikirnya selalu negatif Jadi dikit-dikit mengeluh semua hal Nah itu juga bisa cikal bakal untuk menjadi depresi Solusinya pengobatan secara depresi Pengobatan depresi itu apa sih? Segera langsung ke psikolog Untuk mendapatkan layanan secara psikologis secara profesional Dan juga biasanya kalau tingkatnya lebih akut Kita juga akan bekerjasama dengan psikiater untuk mendapatkan obat-obatan Yang jelas jangan dibiarkan, jangan didiamkan Untuk mendapatkan penanganan secara profesional Dari gambaran ini si bapak ini sampai berperilaku seperti ini Ini karena ada tekanan di waktu lalu Yang tidak disampaikan Depresinya dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan Sehingga proses berpikirnya sudah tidak realistis lagi Sehingga berperilaku yang salah Nah persoalannya adalah Kenapa keluarga tidak segera melakukan tindakan Atau di sekelilingnya Jadi ada para, ya kalau misalnya ada RT, RW dan lain-lain Melihat perilaku-perilaku yang seperti ini Segera melaporkan ya Untuk dapat penanganan lebih serius lagi Bukan masalah fisik semata Tapi juga secara mental harus diperhatikan Nah saya menghimbau seluruh masyarakat Kalau melihat hal seperti ini Jangan didiamin aja Andai tindakan Jadi saat ini PPKM Jangan cuma memperhatikan kesehatan fisik Wandanya aja Tapi mentalnya juga Oke semoga kamu semua dalam keadaan sehat mental Maupun fisik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh